dan cara membuat packaging teringat oleh konsumen bagaimana packaging yang teringat oleh konsumen ya packaging dikomunikasikan dalam bentuk iklan dikomunikasikan melalui Instagram pertanyaan lagi Mas kalau toko grosir termasuk jasa atau apa kalau toko grosir itu yang disebut dengan retailer Mas Wisnu Indrawan pertanyaan untuk brand yang bagus tuh seperti apa Apakah semisal packagingnya mahal bisa menjadi penjualan juga Maksudnya gimana tuh saya nggak paham ya dan cara membuat packaging teringat oleh konsumen bagaimana packaging yang teringat oleh konsumen ya packaging dikomunikasikan dalam bentuk iklan dikomunikasikan melalui Instagram contohnya begini seperti pokaria pokari itu kenapa anda ingat packagingnya Kenapa teh botol anda ingat packagingnya Kenapa Coca-Cola anda ingat packagingnya bukan karena packaging mereka unik bukan packaging mereka kreatif tapi mereka konsisten konsisten apa di dalam iklan iklannya di dalam komunikasinya di dalam postingan Instagramnya itu mencantumkan bentuk botolnya dicantumkan packaging di dalam Instagramnya ya jadi coba teman-teman cari YouTube saya tentang packaging ini Insya Allah sudah detail juga bisa ceritakan salah satunya adalah packaging ada di dalam postingan Instagram misalnya orang lagi makan roti gitu perlihatkan lah packagingnya Kenapa pakai simpul diperlihatkan karena supaya mensuggesti konsumen kalau kalian ingin nyari-sari roti seperti ini packagingnya pada saat nanti datang ke Indomaret lebih mudah ditemukan gitu ya Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati